Hai teman-teman, kali ini kita akan membuat buket bunga dengan modal bunga sekitar 12.000 rupiah sesuai dengan request di video sebelumnya. Nah, ini bunga yang akan kita jadikan buket namanya bunga peoni, harganya sekitar 7.000 rupiah, dapet 3 tangkai bunga seperti ini. Kita potong dulu tangkai bunganya untuk memudahkan menata pada floral foam. Nah, ini floral foamnya sudah saya lapisi menggunakan kardus, untuk ukuran bisa teman-teman lihat di video ya. Untuk panjang floral foam, kira-kira setengah dari panjang kardusnya, jadi tidak diisi penuh ya agar lebih hemat. Oke, langsung aja kita tata bunganya pada floral foam. Dan ini saya beri tambahan lagi, ada daun eukaliptus, harganya sekitar 2.000 rupiah. Lalu ada bunga kaspea, ini kalau bunga kaspea agak susah menghitung harganya ya, karena belinya satu ikat, tapi kita hanya gunakan sedikit saja. Kemudian ada bunny tile atau lagu rus, ini satu tangkainya sekitar 1.000 rupiah. Nah, seperti ini untuk isian buketnya, untuk total harganya sekitar di bawah 15.000. Lalu ini ada spoon bone yang tipis, saya pakai yang 45 GSM, bisa juga menggunakan kertas tisu, untuk ukuran bisa seperti pada video ya. Kita lipat kertasnya seperti pada video. Lalu tempatkan di bagian depan buketnya. Kita tambahkan satu lembar lagi. Oke, sekarang kita wrapping buketnya. Ini ada satu lembar kertas selopen berwarna putih, kita bagi menjadi dua. Setengah lembar simpan dulu, kemudian setengah lembarnya kita bagi lagi menjadi dua. Ambil satu lembar, lipat agak menyerong, dan kita tempatkan untuk layar paling atas. Nah, untuk setengah lembar kertas selopen yang tadi, kita bagi menjadi tiga dengan ukuran yang sama besar. Ambil satu lembar, dan lipat seperti pada video ya. Ini kita gunakan untuk sayap satu buketnya. Oh iya teman-teman, untuk rincian bahan dan juga rekomendasi toko tempat saya membeli bahan-bahan untuk membuat buket ini, silahkan cek di kolom deskripsi ya. Kita ulangi pada sisi yang satunya lagi. Ini kertasnya bisa kita tarik-tarik ya, lalu sambil dirapihkan agar nanti wrappingnya mengembang ke samping. Ini karena saya wrapping menggunakan kertas yang agak transparan, jadi kardusnya saya lapisi lagi menggunakan kain spoon bone agar nanti tidak terlihat. Selain menggunakan kain spoon bone, bisa juga menggunakan kertas polos ya. Lalu ini ada setengah lembar kertas selopen yang transparan atau kertas selopen yang bening, kita bagi menjadi dua. Oh iya, ini tadi kita masih punya sisa kertas selopen yang putih ya, ini sisa dari yang sayap satu, kita bagi menjadi dua. Lalu lipat seperti pada video, dan kita tempatkan di bagian depan buketnya. Ulangi untuk satu lembarnya lagi ya. Kemudian ini seperempat selopen kertas yang putih, sisa dari layar paling atas. Ini kita ukur dulu, kira-kira panjangnya sama dengan kertas yang kita tempatkan di depan tadi. Nah sisanya ini kita potong. Dan untuk potongan kertas yang besar, kita bagi lagi menjadi dua. Sedangkan untuk potongan kertas yang kecil, kita tempatkan di bagian belakang buketnya untuk menutupi bagian yang kurang rapi. Potongan kertas yang besarnya, kita lipat seperti tadi, dan tempatkan di bagian samping buketnya. Nah ini untuk wrapping paper yang bening, kita lipat seperti pada video ya, menyerupai bentuk es. Lalu kita tempatkan di bagian samping buketnya, tapi sedikit agak maju ke depan. Aduh ini saya agak kerepotan deh meremas plastiknya, jadi saya ingin bagian ini terlihat lebih menggelembung atau apa ya namanya. Jadi kayak lebih mengembang gitu. Ini kita ulangi lagi ya untuk sisi yang satunya. Ini totalnya kita menggunakan satu setengah lembar kertas wrapping ya. Di bagian ini juga kadang agak susah ya, karena kadang tuh gak simetris dengan sisi yang satunya lagi. Nah ini hasilnya lumayan lah ya. Lalu ini kain spoon bone ya, karena saya merasa terlalu panjang agar tidak menutupi bunganya, jadi bagian atasnya saya potong lagi. Awalnya buketnya seperti ini saja, tapi kok saya merasa kurang bagus ya. Akhirnya di bagian bawahnya saya tambahkan lagi menggunakan kain salju. Nah ini untuk ukuran kain saljunya 25 x 25 cm ya. Kemudian kita bagi lagi menjadi dua sama besar. Satu potongan saya tempatkan di sisi kanan buketnya. Lalu ini saya menggunakan karet ya, karena kalau menggunakan slot tip takutnya kurang nempel. Lalu untuk satu potong lagi kita tempatkan di bagian kiri buketnya dan selipkan saja di karet sebelumnya. Untuk mempermanis buketnya, jangan lupa kita tambahkan ikatan pita. Di sini saya menggunakan pita organdi. Nah seperti ini ya teman-teman untuk hasil buketnya, semoga bisa menginspirasi.